Merebaknya adanya dugaan jual-beli bangku sekolah di SMA Negeri 5 Kota Jambi dengan harga 10 hingga 15 juta rupiah mendapat respon keras dari Gubernur Jambi Zubi Zola Dengan tegas Zola tidak membenarkan tindakan jual-beli bangku tersebut Zola meminta kepada masyarakat untuk melaporkan secara tertulis dan lengkap data sekolah dan oknum yang melakukan jual-beli bangku Setelah adanya laporan tertulis dari masyarakat maka Zola memastikan akan membantau dan melihat langsung ke lapangan sehingga tidak menjadi isu Jika terbukti ada oknum yang melakukan tindakan jual-beli bangku tersebut Pemerintah pastikan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku Itu tidak dibenarkan Itu salah satu yang saya evaluasi Kemayah pejabat itu di Dinas Pendidikan Profesi Jami Saya evaluasi salah satunya itu Nah tolong kepada masyarakat untuk dapat memberikan laporan secara tertulis Kami akan cek, kami akan cek Tapi tolong dibantu pelakunya siapa, kronologisnya bagaimana Agar apa, ya oknum ini bisa kita tindak tegas Suci Mahyanti, Jambi TV